Nah, sebagai orang Indonesia, kita nih patut bangga punya banyak budaya tradisional yang dikagumi wisatawan asing. Ini terlihat dalam Festival Budaya Indonesia yang baru pertama kali digelar di Downtown Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat. Para pengunjung diajak untuk melihat, setelah juga mencicipi langsung aneka kuliner dan kesenian Indonesia. Dan saudara, berikut laporan dari tim VOA. Festival Budaya Indonesia ini pertama kali digelar di Downtown Silver Spring, Maryland. Pengunjung bisa menikmati kuliner dan pertunjukan seni budaya Indonesia. Dengan mengenal Indonesia seperti ini, para pengunjung bisa lebih memahami keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat menarik, yang saya pikir kita harus lebih berhati-hati dengan mengenal mereka menjadi saudara-saudara. Indonesia menjadi negara yang paling besar di dunia, jika kita tahu Indonesia lebih baik, kita mungkin akan tahu Islam lebih baik juga. Dan itu mungkin membantu kita di stage dunia. Acara ini sengaja dibuat untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika. Beri cerita-cerita dan karya dari Indonesia kepada semua orang-orang di Summer Springs, di Maryland, di sini, di Amerika. Orang Indonesia bisa berbangga hati, karena besarnya apresiasi orang asing terhadap budaya tanah air. Salah satunya terlihat dari antrian panjang orang Amerika yang ingin mencicipi kuliner Indonesia. Berbagai kerajanan tangan, lukisan, dan baju batik juga menarik mata pengunjung. Tidak hanya orang tua yang bisa mengenal budaya Indonesia. Dalam festival Made in Indonesia ini, anak-anak juga ternyata bisa belajar mengenai Indonesia. Salah satunya adalah dengan mewarnai tokoh-tokoh wayang, seperti petruk yang ada di tangan saya ini. Orang tua maupun anak-anak ikut antusias melihat ataksi panggung Made in Indonesia. Apalagi ada banyak pertunjukan yang bersifat partisipatif. Pengunjung bisa ikut berlatih bersama, seperti berlatih angkung bersama, dan pencaksiran. Namun, besarnya apresiasi orang Amerika terhadap budaya Indonesia selayaknya bisa menginspirasi orang Indonesia agar lebih mencintai dan bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Dari Washington DC, Kartika Octaviana, dan Mahatma Putra VOA.